Dia akan mengetahui bahwa fitnah itu terhempuskan ke umat islam dan dunia islam dari arah timur Dari arah timur dari Madinah bukan dari kita Dari arah timur lah berhempus fitnah yang mengakibatkan terbunuhnya harifah yang rasin yaitu Uthman bin Afam radiyallahu an Dari arah timur pula keluar firqah al-haruriya al-mariqah Lampok hururiya al-mariqah yang keluar dari Ad-Din yaitu Khawarij Dan tetaplah angin Khawarij terus menerus berhempus menghancurkan umat sampai kepada zaman Umawi Bani Muawiyah Maka dengan Khawarij ini pula lah terjadinya revolusi Zang Saya gak tau ini menurut sejarah revolusi Zang itu bagaimana terjadinya Itu terjadi pada tahun 255 Hijriah di Basrah Juga pada tahun 278 munculah gerakan Kuramato Barang siapa yang menelaah apa yang terjadi revolusi Zang dan Kuramato Terhadap umat Islam Dia tidak akan melupakan kengerian yang bertumpuk-tumpuk di sana Pada waktu peristiwa itu Dari arah timur pula berhempuslah angin tartar Iya dan tetaplah urusan itu seperti itu Akan berlangsung terus sampai datang Tiupan angin dajjal dari arah kurasan Sebagaimana yang dikabarkanlah Rasul SAW Jadi ternyata semua fitnah itu munculnya atau bersumber Dari daerah timur Madinah Wala tuaridu hadih ala hadith Al-lati tahadad al-ba'urah Al-lati tanbahis minhal fitan ala al-umah al-islamia Haditha Rasul SAW Al-ladi yarubih anhu Usama bin Zaid Radiyallahu anhu ma Qala ashrafa al-nabiyu s.a.w. Ala utamin min atamil madinah Hadis-hadis yang menjelaskan tentang sumber-sumber Atau lubang-lubang fitnah Yang dari sana muncul fitnah terhadap umat islam Itu tidaklah bertentangan dengan hadith Rasul SAW yang lain Yang direwetkan oleh Usama bin Zaid Radiyallahu anhu ma Kata Usama Suatu saat Nabi SAW mengintai Di tempat-tempat pengintaian di Madinah Lalu beliau bersabda Apakah kalian melihat seperti yang aku lihat? Para sahabat berkata tidak Kata Nabi SAW Sungguhnya aku melihat fitnah Fitnah yang akan terjadi Memasuki rumah-rumah kalian Seperti terjadinya hujan Kalau hujan turun merata Rumah siapapun akan Terkena dengan hujan itu Itu direwet Lihat juga Fatul Bari Juz 13 halaman 11 Juga rewetkan oleh Imam Muslim Dalam juz 4 halaman 2-2-11 Ibn Hajar al-Sqalani ketika mensyarah hadith tadi menyatakan Iqtasat al-Madinah bidhalik Lianna Qatla Uthman radiyallahu anhu Kana biha Al-Sqalani ketika mensyarah hadith tadi Wa bainal hadith al-atih Annal fitnah Min jihadil masyrib Kata Ibn Hajar Dihususkan Madinah Dengan hal itu Dengan terjadinya fitnah Karena semuanya pembunuhan Uthman radiyallahu anhu Terjadi di Madinah Lalu menyebar fitnah ini Sampai ke negeri-negeri lainnya Setelah Madinah Maka adanya perang Jamal Atau perang Sifin Itu disebabkan Karena pembunuhan Atas Uthman Radiyallahu anhu Juga perang di Naharuan Juga disebabkan Tahkim Dalam perang Sifin Semua perang Yang terjadi pada waktu itu Hanyalah Lahir dari hal-hal tadi Atau Melahirkan hal-hal tadi Kemudian Pembunuhan Uthman Itu merupakan Sebab-sebab yang Paling dahsyat Karena asyad Sebab-sebab utamanya adalah Atau'an ala umaro'ihi Yaitu Memberontak kepada Umaroknya Berdasar Lalu dari sana Bitaulihi Lahum Kemudian Mengangkat Umarok lainnya Dan inilah Awal Yang berkembang Sampai ke Iraq Dan Iraq Ini merupakan Arah timur Dari Madinah Sehingga Tidaklah bertentangan Antara hadis Dalam bab ini Dengan hadis Yang baru saja Dijelaskan Bahwa fitnah itu Dari arah timur Madinah Ini penjelasan Ibn Hajar Lafatul Barijus 13 Juga halaman 13 Itulah Fitnah Yang berikutnya Muncul Yaitu Menjelaskan Tentang sumber-sumber Dan lubang-lubang Fitnah Tanda kiamat Yang lainnya Lagi adalah Isnadul Amr Ila ghairi ahli Menyerahkan Satu urusan Bukan kepada Ahlinya Ini juga Tanda-tanda Kiamat Kata Muallif Wadu'l-rajul Al-munasib Fil Makanil Muasib Al-munasib Ahadul Kawa'idil Hama Al-munasib 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 Meletakkan seseorang yang cocok di tempat yang cocok. The right man on the right. Please. Artinya apa? Menempatkan seseorang pada tempat yang cocok. Pada tugas yang memang menjadi keahlian. Ini termasuk salah satu kaedah yang penting. Yang kehidupan manusia tidak akan beres tanpa menerapkan kaedah itu. Oleh karena itu masa-masa yang pada masa itu ditempatkan orang-orang yang berkemampuan tinggi. Mempunyai kemampuan dari kalangan orang-orang yang soleh dan takkuah. Merupakan masa-masa yang cemerlang. Mudi'ah musyriqah. Mudi'ah itu yang terterangi. Musyriqah ya yang cemerlang juga. Ini terjadi sepanjang sejarah Islam. Dan sebesar-besar pembunuhan yang bisa merusak aturan kehidupan adalah kalau hukum, kekuasaan itu diserahkan kepada kaum atau orang-orang yang tidak berkemampuan. Yang memimpin kehidupan ini dengan hawa nafsunya. Yang membiarkan orang-orang baik yang berkemampuan untuk memimpin urusan-urusan seabdol mungkin dan seberes mungkin. Maka kata mu'alif, Nabi s.a.m. mengabarkan bahwa diantara tanda-tanda kiamat, kalau satu urusan sudah diserahkan kepada orang yang bukan haknya. Di dalam sayi Bukhari dari Abu Hurairah r.a. Dia berkata, بينما Rasulullah s.a.m. في majlis yuhadithu al-Qawm. Ith jahahu A'rabi. Fakal, Mata sahah? Femadah Rasulullah s.a.m. Fih hadithu. Fakal, بعضu al-Qawm. Samikah maqalah. Fakariha maqalah. Wakal, بعضuhum, Belum yasmah. Hattah ida qadah hadithu. Kala, Aina sائil? Ali s.a.f. Kala, Haa anada ya Rasulullah s.a.m. Kala, Wa kaifa idro'atuhah? Tentang suatu kaum. Tiba-tiba datang seorang Arab gunung. Dia bertanya, Kapan terjadinya kiamat? Maka Nabi s.a.m. Cuek. Melanjutkan pembicaraannya. Sebagian orang berkata, Rasul s.a.m. mendengar apa yang dikatakannya, Tapi tidak suka terhadap hal itu. Sebagian lain berkata, Beliau mendengar. Sampai setelah Rasul s.a.m. Beres Dalam pembicaraannya, Beliau berkata, Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Maka orang Arab tadi berkata, Ini aku wahai Rasulullah. Lalu menjawablah Nabi s.a.m. Apabila amanat telah disiasiakan, Maka tunggulah hari kiamat, Atau saat kehancurannya. Ditanya oleh para sahabat, Bagaimana disiasiakannya amanat? Maka Nabi s.a.m. menjawab, Apabila satu urusan diserahkan, Bukan kepada ahlinya, Maka tunggulah saat kehancurannya. Ini diterangkan di dalam, Jami'ul Usul Ibn Asir, Juz 10 halaman 396, Hadisnya nomor 7904. Imam At-Tuhawi, Menjelaskan dalam muskilul asar, Sebuah hadis dari Rasul s.a.m. Kata beliau, Kata Rasul s.a.m. hampir-hampir, Dunia ini dikuasa oleh Lak'un. Lak'un ini para pengkhianat. Lak'un ibn Lak'in. Pengkhianat putra, pengkhianat. Artinya, pengkhianat itu orang yang tidak menunaikan amanah. Maka se-afdol-afdol manusia adalah orang mu'min, Di antara orang-orang yang karim. Ini bisa dilihat dalam silsilah al-ahadis as-suhiha, Juz 4 halaman 9, Hadisnya nomor 1505, Dengan sanad yang, Sanad hadis ini, Marfu, tetapi da'ib, Tetapi dia mempunyai, Syawahid atau jalan-jalan lain yang menguatkannya, Sehingga menjadi sahih. Ker. Dan dengernyai 009, La yatiquna sima'a ra'i mukhalifin lima yarawna. Fafil hadith an Mu'awiyah radiyallahu anhu, anna Rasulullah s.a.w. qal, Satakunu a'immatun min ba'ni. Yaquluna falayaruduna falayarudu alayhim. Iyataqaahamuna finnar kama taqaha malqirdah. Rawahu qabroni fil kabir wal awsatu abu ya'a. Siapa yang meneliti memandang kepada tarikh atau sejarah umat islam, dia akan tahu bahwa penyakit ini, penyakit apa sih? Kihana terhadap amanah. Yang diisyaratkanlah Rasulullah s.a.w. merupakan salah satu bencana besar yang menimpa umat islam yang menimpa beberapa kali. Bahwakan umat, urusan umat ini pernah dikuasi oleh Rijalun Mustabidun. Oleh tokoh-tokoh yang mustabid. Mustabid itu yang diktator. Yang tidak mau menerima saran. Pokoknya, kata saya begitu-begitu. Tidak boleh begini. Kata saya A, sudah A. Jangan ada B. Itu mustabid. Apa namanya? Kegah-pedekah. Yang diktator ya. Otoriter. Yang dia tidak mau mendengar pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya. Nah itu, itu disebut Mustabidun. Di dalam sebuah hadis dari Mu'awiyah, Rasulullah s.a.w. menyatakan, akan muncul pemimpin-pemimpin setelahku. Dia berkata, tetapi, la yurabdu alaim. Perkataan itu tidak boleh dibantah. Dia menjurumuskan diri ke dalam neraka sebagaimana terjurumusnya al-qirdah. Al-qirdah ya. Hadis ini dilihat, lima tabroni, lima al-kabir, lima al-awsad, dan juga abu ya'lah. Silsilah ala hadis suhihah. Lihat, 74 halaman 398, hadisnya nomor 1790. Kita lihat teman-teman ya. Wabadu ha'ulai'l-hukkam tusgiluhum usyahawas wal-mata' an riayati umulil muslimin. Wabaduhum la ya'riful haq. Fa'idha bihi ya'hmilun nas ala ma'la ya'rifun wa yanshuru bainahumul bidak wal-munkarat. Kama fil hadis iladiyaruihi ubadah bin as-samit an rasul selesalah, satakunu umarah tas tusgiluhumu asyya yuakhiruna salahan waktiha faj'alu salatakum ma'ahum tatau'an. Rawahu Abu Daud wa Ahmad wa Ibn Majah biisnadin sahih. Sebagian hukam, sebagian pengusaha itu disibukan oleh syahwa dan kesenangan terhadap dunia sehingga melalaikan untuk mengurus urusan kaum muslimin. Sebagian mereka lagi tidak mengetahui kebenaran. maka apabila manusia maka apabila orang seperti ini memimpin manusia terhadap apa yang tidak diketahuinya maka akan menyebarlah diantara mereka kebidahan dan kemunkaran. Sebagai mana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samid Rasul S.A.W. menyatakan akan muncul umarah-umarah yang disibukan oleh segala sesuatu. Mereka mengakhirkan salat dari waktunya. Maka jadikanlah salat-salat kalian beserta mereka sebagai salat sunnat saja. Hadis ini riwayat Abu Daud Ahmad dan Ibn Majah dengan sanat yang sahih. Bisa lihat dalam suahi al-jawi al-saghir just 3 alaman 205. Dalam hadis lain dari Ummu Salamah di riwayat Imam Muslim dan Abu Daud Rasul S.A.W. menyatakan Kata Rasul S.A.W. akan muncul umarah-umarah penguasa-penguasa. Kalian kenal mereka dan kalian ingkari. Barang siapa yang membenciknya dia berarti berlepas diri dari perbuatan itu. Barang siapa yang mengingkarinya dia akan selamat. Tapi barang siapa yang rilho dan mengikuti umarah itu dia tidak akan selamat. Ini juga adalah suahi al-jamil syaghir just 3 alaman 205. Lalu di dalam Musnad Ahmad dan Mu'jam At-Tabari serta Sunan Ibn Majah ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud R.A.W. dari Rasul S.A.W. Kata Rasulullah S.A.W. Sayakunu alaikum umarah yuakhiruna sholahan mawaqifihah wa yuhadithuna albida Kala Ibn Mas'ud Fakayfa asna Qal Tas'alani ya ibna ummi abdin Kayfatasna Laqo'ata liman asallah Kata Nabi S.A.W. akan muncul atas kalian umarok-umarok penguasa-penguasa yang mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya mereka pun berbicara tentang kebijahan lalu Ibn Mas'ud berkata lalu apa yang harus aku lakukan kata Rasul S.A.W. engkau bertanya wahai Ibn Ammi abdin bagaimana yang harus kamu lakukan maka tidak ada ketaatan kepada orang yang maksyiat kepada Allah jadi jangan saat kepada umarok yang kaya gituan ini juga dalam sahih Al-Jamin Al-Shughir jenis 3 halaman 216 kata Muallif yang harus kita perhatikan disini bahwa Rasul S.A.W. tidak mengizinkan keluar dari ketaatan terhadap pemerintah yang maksyiat tidak boleh keluar karena apa karena hal itu akan menyebabkan timbulnya fitnah yang besar dan mengalirnya darah timbulnya pembunuhan ini apabila hukamnya atau penguasanya itu mengambil menerapkan syariat Allah secara umum seperti di negeri-negeri timur tengah bagaimanapun hukum Islam jalan tidak boleh keluar dari ketaatan kepada mereka harus taat dalam hal-hal yang tidak maksyiat karena kalau keluar fitnahnya jauh lebih besar dalam sunan An-Nasayyid Musnad Ibnu Hiban dengan salat yang sahih dari Arfajah dia menyatakan setakunu ba'di hannat wahannat fa'man ra'aytumuh farakal jama'ah au yuridu ayyufarriq amra amra umati Muhammadin kain man kana fa'aqtulu fa'inna yada Allahi ma'an jama'ah wa'inna syaitan ma'aman farakal jama'ah yarakat kata Nabi S.A.S. akan muncul setelah pu' han'at wah'anat han'at itu artinya memang hukuman-hukuman yang masyarakat yang banyak berkelima dosa maka barang siapa yang kamu lihat dia memisahkan diri dari jama'ah atau ingin memecah belah persatuan umat Muhammad S.A.S. siapapun dia bunuhlah orang itu karena sungguhnya tangan Allah beserta jama'ah dan sungguhnya syaitan beserta orang yang apa namanya memisahkan diri dari jama'ah itu akan menemani orang itu akan ditemani akan diterkam oleh syaitan diterkam maksudnya sama dengan ditemani artinya dibinasakan dengan perbuatan-perbuatan dosa inilah fitnah berikutnya yang menimpa umat islam yaitu berupa menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya itu sebagai tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi sedang dan terus akan terjadi sampai akhir zaman pembahasan berikutnya adalah fasadul muslimin salah satu tanda kiamat adalah rusaknya kaum muslimin terima kasih selamat menikmati kemajuan dan kemuliaan yang dicapai oleh umat islam ini itu bergantung kepada pribadi-pribadi solehin yang ada di dalamnya yang merupakan tergambar dalam jiwa mereka yang teguh dan utama juga terpansar dari mereka akhlak yang mulia mereka selalu berusaha untuk menegakkan keadilan di alam nyata ini meluruskan setiap yang bengkok dan membereskan setiap yang rusak merekalah orang-orang yang mengemban amanah yang amanah ini enggan atau tidak mau dipikul oleh langit dan bumi dan kedua-duanya langit dan bumi merasa berat untuk memikul amanah ini seperti terungkap dalam surah Al-Ahzab ayat 72 Allah menyatakan sesungguhnya kami telah sodorkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung tapi mereka enggan tidak mau memikulnya dan mereka merasa berat terhadap amanah ini lalu amanah ini pun dipikul oleh manusia sesungguhnya manusia itu makhluk yang zalim dan jahil dan jahil temu وَقَدْ أَخْبَرَ الْرَسُلُ السَّلَمْ أَنَّ هَذِي الْأَمَنَةَ سَتُرْفَعُ وَهَذَا الْرَفْءِ تَدْرِيجِ فَفِي زَمَانُهُ ذَيْفَ لَا حَظَ الشَّيْئًا مِنْهُ وَلَكِنَّهُ فِي زَمَانِنَا هَذَا كَثِيرٌ وَسَيَأْتِ زَمَانٌ يَكُنُوا أَكْتَر مِمَّا نَحْنُ فِي amanah yang dimaksud dalam ayat tadi adalah apa-apa yang Allah amanatkan kepada hamba-hamba berupa iman dan kewajiban-kewajiban itu amanah iman dan perintah Allah serta larangannya itulah amanah diantaranya adalah menunaikan hak-hak dan maharta bagi setiap hamba yang berhak menerimanya Rasulullah s.a.w. telah mengabarkan bahwa amanah seperti ini akan hilang dan hilangnya ini tadriji secara step by step secara hutwa dilhutwa secara apa? secara bertahap sedikit demi sedikit di zaman Huzaifa al-Yamani hal ini sudah muncul terlalaikannya amanah tetapi di zaman kita lebih banyak bahkan nanti di zaman yang akan datang jauh lebih banyak lagi melalaikan amanah daripada di zaman kita sekarang diriwayakan layman muslim lam sahihnya dari Huzaifa al-Yamani r.a. kata Huzaifa haddhasana Rasulullah s.a.w. haditha ini qad raitu ahadahuma wana antafirullah s.a.w. hadithana anna anna amanah nuzilat في جدر قلوب الرjil s.a.w. nazal al-Qur'an f.a.w. alimu min al-Qur'an wa alimu min al-Sunnah s.a.w. hadithana an rapi al-Amana qal yanaam r-rajul un-Nawma fataqbadu al-Amana min kalbi fayadilu asaru haa misla al-Wakad s.a.w. yanaam un-Nawma fataqbadu al-Amana min kalbi fayadilu asaru haa misla al-Majal dahrajatha ala rizlikah fanafata fataqbadu muntabiran walaysa fihi shayban s.a.w. aqada haasa fadahrajahu ala rizli fayusbihu al-Nas yatabayaoon la yakadu ahadun yuadil amana hattya yuqal inna fi bani fulam rajula aminan hattya yuqal lirajul ma ajladahu ma atrafahu ma a'akalahu wa ma fi qalbih miscal habbatin min khardal min iman yakuluhu zayfa walakad ata alayya zaman wama ubali ayyukun ba ya'tu lain kanat musliman la yaruddanna la yaruddanna hu alayya dina hu walain kana nashramiyan au yahudiyan la yaruddanna hu alayya saaihi wa amal yawm fa ma kuntu la ubai'u minkum illa fulanan wa fulanan kata hu zaifah al-yamani rasul salam telah membicarakan kepada kami tentang dua hadis satu diantaranya saya sudah lihat sudah tahu saya menunggu yang lainnya nabi surah menceritakan kepada kami bahwa amanah itu akan turun kebilik hati para laki-laki lalu akan turun al-quran maka mereka mengetahui al-quran lalu mereka pun mengetahui as-sunnah kemudian nabi surah salam pun berbicara kepada kami tentang diangkatnya amanah beliau menyatakan seseorang tidur maka ketika tidurnya itu dicabut amanah dari hatinya maka jadilah dampak dari pencabutan itu seperti waket waket itu warna yang kucat ada tersisa warna tetapi samar warna yang kucat lalu dia tidur lagi maka dicabut amanah dari hatinya maka pengaruh dari pencabutan amanah tersebut seperti majel majel itu warna apa bekas ciprata lebih samar lagi kemudian dahrojat su'ala rizlik yang itu menggelinding ke kakimu fanafato lalu membengkaklah kakimu fatarahu muntabiran maka engkau melihat kakimu itu bengkak padahal tidak ada apa-apa di tempat bengkak itu summa lalu dia mengambil haso mengambil batu kerikil padah rojahu ala rizlih maka menggelindinglah batu kerikil itu ke arah kakinya maka jadilah manusia mereka berbaikat hampir hampir salah seorang diantara mereka tidak menunaikan amanah sehingga dikatakan sesungguhnya dibanding si fulan ada seseorang yang terpercaya sehingga dikatakan kepada seseorang ma ajladuh wa ma atrafuh wa ma akhuluh betapa si orang itu apa namanya wa ma ajladuh itu bagus tingkah bentuk fisiknya wa ma atrafuh wa ma akhuluh bagus tingkah lakunya dan bagus pemikirannya dan di dalam hatinya itu wa ma fi kalbihi misqala habbatin min khardalim min iman ada iman sebesar biji sawi sebesar biji yang kecil sekarang kata huzaifah sungguh telah datang kepadaku zaman seperti itu aku tidak peduli siapa saja diantara kalian yang aku bayat kalau dia muslim maka dia harus mengembalikan kepadaku dinku kalau dia nasrani atau yahudi maka dia harus mengembalikan kepadaku hasil usahaku adapun hari ini maka aku tidak aku tidak akan berbaikat kepada sekalian kepada siapapun kecuali kepada si fulan dan si fulan hadis ini direwayatkan oleh imam muslim dalam kitab iman bab rabbul amamah muradu rasul salam inna inna nazalat fi jadri kulub rijal ay fi asliha wakmaq ihya summa inna amana tunzahu wabq asaruhah fahasibah walwaqq huwa lawnul bahid aladhi yuklif lawnul asli rasul salam memaksudkan bahwa amanah itu turun ke bilik hati manusia maksudnya ke asalnya ke pokoknya ke bagian dalamnya ke jiwa manusia itu lalu amanah ini akan dicabut dan tinggal hanya pengaruhnya saja yang dimaksud al-wakat adalah warna yang pucak yang sudah berubah dari warna aslinya pucak sedangkan warna al-majal itu adalah dampak cipratan cipratan dari suatu warna terciprat tidak jelas sedangkan an-nafak adalah yang sesuatu yang terkena api ke apa ketika api itu menggelinding kepada salah seorang kaki salah seorang diantara manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis itu nah jadilah seperti yang dijelaskan dalam pembahasan inilah gambaran fasadnya kaum muslimin atau rusaknya kaum muslimin berupa mereka sudah meninggalkan amanat dan menyanyiakan amanat tersebut selesailah sudah tanda-tanda kiamat yang berupa fasadnya kaum muslimin lalu berikutnya adalah wiladatul amati rabbataha watatawuli watatawulul hufad al-urad ri'atul syah bunyiam tanda berikutnya adalah kalau seorang amat seorang ambas sahaya sudah melahirkan juragannya sudah melahirkan apa tuannya atau majikannya juga orang-orang hufad dan urod hufad itu orang yang bertelanjang kaki urod itu telanjang badan sedangkan ri'atul syah itu para penggembala kalau orang-orang yang tidak bersendal tidak berpakaian dan kerjaannya menggembala sudah berlomba-lomba dalam membangun ini juga salah satu tanda-tanda kiamat diriwayatkan oleh imam muslim dalam suaihnya dari Umar ibn Khattab r.a ketika datang Jibril kepada Rasulullah dalam bentuk seseorang yang memakai pakaian yang putih dan bersih kemudian rambutnya hitam kelap orang itu bertanya kepada Rasulullah tentang Islam iman dan ihsan lalu dijawab oleh Rasulullah lalu orang itu bertanya tentang hari kiamat kata Rasulullah orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya maka orang itu berkata lagi kalau begitu terangkan kepadaku tentang tanda-tandanya tentang tanda kiamat makanya Nabi s.a.w. menjawab antalidal ammatu rabbataha waantaral huffatal urrata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan tanda-tanda kiamat itu adalah apabila seorang hamba melahirkan tuannya dan kau melihat orang huffat bertelanjang kaki bertelanjang dada dan para penggembala binatang penggembala ternak sudah berlomba lomba dalam membangun hadis ini ada dalam sahih muslim lihat jawi ul ulum wal hikam halaman 21 Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah menerangkan tentang jawaban rasul salam ketika ditanya tentang hari kiamat kata Nabi s.a.w. iza ra'aital ammatu iza ra'aital ammat waladat rabbataha awrabbaha waru'aita ashab 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 as-shai yata tawaluna fil bunyan waru'aita al-huffata al-jiya'al al-alata kanu ru'usun nas kanu ru'usan nas padalika min ma'alim sa'ah wa ashratihah kata Nabi s.a.w. bila engkau melihat seorang hamba melahirkan tuannya baik tuannya ini laki-laki atau perempuan dan kau melihat para penggembala berlomba-lomba dalam membangun dan kau melihat orang-orang yang telanjang kaki yang sering kelaparan dan papa mereka menjadi pemimpin-pemimpin manusia maka maka sebagai rambu-rambu atau tanda-tanda hari kiamat ada yang bertanya ya rasulullah wahai rasulullah siapa para pengembala orang-orang yang telanjang kaki yang sering kelaparan dan papa itu yang miskin itu maka nabi menjawab Allah orang Arab bunuh ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya kata sya'al al-bani hadis ini sanadnya tidak apa-apa karena banyaknya syawahid makanya sya'al al-bani masukkan ini ke dalam silsilah hadis as-sahihah kata ibn Rajab Alhamdulillah ketika mentaklik mengomentari hadis ini beliau menyatakan مضمون ما ذكر من أشرف الساعة في هذا الحديث يرجع إلا إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها كما قال النبي صلى الله لمن سأله عن الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتذر الساعة فَإِذَا سَوْرَ الْهُفَاد الْأُرَاد رِعَى الشَّاء وَهُمْ أَهْلُ الْجَهَل وَالْزُفَع رُؤُسَ النَّاس وَأَصْحَابَ السَّرْوَة وَالْأَمْوَلْ حَتَّى يَتَطَوَّلُوا فِي الْبُنْيَانْ وَإِنَّهُ يُفْشِدُ بِذَلِكَ نِبْنِ ذَوْمُدِّينَ وَالْدُنْيَا kata Ibn Rajab kandungan penjelasan Rasulullah SAW tentang tanda-tanda hari kiamat yang dijelaskan dalam hadis tadi ini semua kembali kepada urusan yang diserahkan bukan kepada ahlinya sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan ini kepada orang yang bertanya tentang hari kiamat kata Nabi SAW bila satu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya tunggulah saat kehanculannya atau tunggulah saat kiamatnya maka demikian pula apabila seorang yang telanjang kaki yang telanjang badan yang mekerjaannya mengembala kambing dan mereka lah orang-orang yang bodoh yang kering kemudian menjadi pemimpin manusia menjadi orang yang menguasai harta kekayaan sampai berlomba-lomba dalam membangun maka itu adalah rusaknya kehidupan din dan dunia dengan hal-hal tadi ini bisa dilihat dalam Jami'ul Ulum Wal-Hikam Sunan Ibn Rajab halaman 39 mungkin tidak memperhitungkan dampak lingkungan dengan berlomba-lomba membangun karena mereka orang bodoh yang penting saya harus lebih megah dari yang lain kan begitu dampak lingkungan terhadap kadar air dalam tanah terhadap ah macam-macam terhadap tata kota dan seterusnya juga dan yang dimaksud dengan sabda Rasulullah yang menyatakan seorang hamba wanita melahirkan tuannya maksudnya adalah Sayyida Tuhan wa Malika Tuhan maksudnya bahwa si anak yang dilahirkannya itu menjadi tuannya atau menjadi pemilik dirinya berkata para ulama katab mereka huwa ikhbaru an kasrati sarari wa awladahunna fa'in waladaha min Sayyidihah bimanzilati Sayyidihah لأن malal insan sairun ila waladih wakad yatasaraf فيه في hal tasaraf al-malikin ima bittasarih abih lahu bilidni wakima bima yaklamuh bicarinat hal atau عرف الاستعمal wakil maknahu an an yalidna al-maluk fatakun umuh min jumlah raiyatih waww sayyidu ha wasyidu guayrihah min raiyatih wakul hada wakar fakad kusura tasara al-ahrar min al-imak bimilk al-yamin wakil al-malum shara al-an yal-am yal-am yal 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 terima kasih